Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan pelaksanaan debat Capres dan Cawapres tetap dihadiri secara bersamaan oleh masing-masing Paslon Pilpres 2024. Capres atau Cawapres yang bertindak sebagai berdamping tidak diizinkan ikut bicara dan hanya boleh memberikan masukan kepada pasangannya. Kecurigaan publik terhadap perubahan format debat Capres-Cawapres akhirnya terjawab. KPU mengkonfirmasi hasil kesepakatan bersama tiga tim ses Capres-Cawapres yang digelar pada Rabu 6 Desember lalu. Sesuai dengan PKPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1, KPU akan menggelar lima kali debat dengan komposisi tiga kali debat Capres dan dua kali debat Cawapres. Namun Ketua KPU Hashim Masyari menyebut dalam semua gelaran debat, semua paslon Capres-Cawapres berada di panggung saat debat berlangsung, termasuk saat debat Cawapres. Format debat ini jelas berbeda dengan format debat pada Pilpres sebelumnya, yakni di tahun 2019 lalu. Pada saat itu terdapat satu kali debat terpisah khusus antar Cawapres. Artinya, debat Cawapres tanpa ada pendamping di atas panggung. Di dampingnya atau sendiri-sendiri Pak? Intinya hadir, masakan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya di dampingnya atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Nah, tetapi ini yang bicara, boleh dikatakan sepenuhnya, kalau dibaca Capres ya sepenuhnya Capres. Kalau Cawapres ya sepenuhnya Cawapres. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut angkat bicara terkait polebik beda format debat Pilpres kali ini. Menurut Wapres, debat khusus Cawapres penting dilakukan. Agar masyarakat dapat mengetahui kapasitas masing-masing kandidat dalam menghadapi persoalan. Kalau sendiri itu artinya memang untuk mengukur kemampuan. Wapres itu mengewasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bisa nggak, paham nggak itu kan, apa yang akan dihadapi itu. Itu kalau sendiri. Kalau di dampingnya itu kan nanti bisa disupport. Di sisi lain calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka memastikan akan hadir di setiap undangan debat resmi dari KPU. Hal ini ia sampaikan merespon soal kembali absen di acara debat yang kali ini diselenggarakan TV swasta. Apakah itu dari KPU resmi? Saya nggak tahu. Saya kemarin udah terjadwal dengan Pak Panyak sama Dusya, ya soalnya. Banyak anggapan masalah kita aku tunggu datang bersama sebuah-sebuah presiden lainnya. Nggak saya datang yang resmi aja. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid menjelaskan tak ada kewajiban bagi Gibran untuk hadir dalam setiap acara debat yang bukan digelar secara resmi oleh KPU. Nusron pastikan putra sulung Presiden Joko itu tak takut hadir untuk berdebat. Ada pun debat perdana akan digelar 12 Desember mendatang untuk peserta calon Presiden. Di setiap acara depan, KPU akan membatasi jumlah peserta tamu debat, capres dan cawapres sebanyak 50 orang untuk setiap paslot. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!